Halo, saya Novi dari Novi Cake Creations, hari ini saya mau unboxing hadiah ulang tahun saya dari suami, boleh cerita sedikit ya, dulu waktu masih pacaran dia juga pernah kasih saya mixer ya, tapi mereknya Philip, terus ada bowlnya juga gitu loh, jadi dia memang bukan tipe laki-laki yang romantis ya gitu, ini kita sekarang unboxing aja ya, supaya nggak bertele-tele, jadi ini yang atas ini sepertinya bowlnya, karena saya pesen bowlnya yang transparan, supaya nanti kalau saya demo bolu-boluan gitu ya, bisa kelihatan ya, ini sekalian, kita dari mana nih mulainya ya, dari sini aja ya mudah-mudahan isinya aman, karena tadi pakai pengiriman yang motor yang instan ya, wow ini dia pakai pengiriman yang benar-benar aman ya, karena saya beli dari distributornya langsung, jadi pakai pengiriman yang benar-benar aman, mudah-mudahan kita lihat dalemnya juga dalam kondisi yang oke ya ini plastik wrapnya seperti koper kita kalau naik pesawat ya nah sekarang lapisan keduanya itu adalah bubble, plastik bubble suami saya waktu pacaran ya, Valentine, kasih bunganya, dia beli di pinggir jalan, dia buru-buru ternyata bunganya plastik teman-teman nah ini, ini mangkoknya tuh kan, jadi dia transparan nah ini adalah mixernya unboxing yang mana, ya ini apa ini dulu kecil dulu ya, oke mana nih bukanya, oh dari sini oh ternyata dapet tutupnya kirain gak dapet tutupnya, jadi kalau misalnya bikin roti saya kadang-kadang bikin roti itu pakai metode biang ya, itu perlu didiamkan dulu jadi di mangkoknya ini langsung bisa kelihatan kan saya dari belakang nah jadi nanti adonannya juga bisa kelihatan di dalamnya teman-teman gak perlu dilihat dari atas lagi oke, nih jadi seperti ini dia bilang dishwasher safe, berarti bisa pakai mesin pencuci piring yang itu tapi saya gak punya ya, kita gak perlu nah, wah kenceng juga ya, dia bisa kenceng, jadi kalau misalnya adonan yang kita mau simpen tinggal kita tutup aja ya, cakep kan? ya oke, berikutnya kita buka mixernya jadi sebenarnya sih ada mixer yang gede, yang profesional itu kapasitasnya kalau saya bikin lapis Surabaya itu 40 telur, sebenarnya katanya bisa sampai 60, tapi saya takutnya tumpah lah kemudian karena saya bikinnya gak pakai PTBM begitu, jadi kalau terlalu banyak kayaknya nanti kuenya kurang bagus tapi nanti saya mau coba yang 50 telur ya, nah kalau ini yang lebih kecil supaya waktu saya demo di sini, si Fero juga gak usah terlalu sering bolak-balik pindahin mixernya yang gede ya jadi, dan ini kalau saya misalnya mau bikin mereng atau bikin makarun satu resep, nah ini cocok banget ya wah ininya udah kebuka ininya udah kebuka teman-teman nih udah kebuka jadi saya tertarik dengan mixer yang lebih kecil ini karena pertama dia ada bol yang ini kalau mixer saya yang gede itu di Indonesia belum ada bolnya ya wow gimana ini bukannya ya hmm saya dedel aja ya saya dedel aja dari sini ya karena kan dusnya nanti juga saya gak bakalan pakai lagi nah ini saya dedel aja dari sini nah ini warnanya saya mau yang warna ini karena saya sudah punya chopper sama hand mixernya yang warnanya sama jadi nanti kalau misalnya bisa lebih bagus lagi tempat saya bikin video jadi di pajang itu warnanya bagus ya seragam gitu oke wah ternyata susah juga ini ada buku manualnya dalam berbagai bahasa congratulations katanya on your purchase terus terus ada download ada ada buku masak buku resep segala macem nah terus dikasih lihat produk-produknya yang lain udah cuman itu aja ini sih cuman kira-kira perawatannya bagaimana cara membersihkannya membersihkan unitnya masih anget ini dari oven ya ini ini penutup yang kita kalau mau kasih tepungnya disini tapi biasanya saya nggak pernah pakai ini bitter biasanya untuk bikin cookies ya terus ini 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 hook biasanya kalau kita mau bikin roti nah udah kebuka semua tuh warnanya merah kan sama nggak sama ini coba tuh sama kayak tadi nanti warnanya bisa seragam nah ini kabelnya kalau kita beli di Indonesia ya dapetnya dua gini ya seperti yang kita fold yang di Indonesia kalau misalnya kita beli di luar negeri nanti teman-teman takutnya dalamnya nggak cocok sama listrik Indonesia jadi kalau mau beli di luar negeri tuh harus pikir dipikirin itunya ya di luar negeri nah ini kalau attachmentnya saya punya yang untuk bikin mie sama buat giling daging ya di sini ini kayaknya buat ini tuh ya buat rilis sama ini kita kalau mau giniin kita pencet ke sini lagi ini dia baru bisa diangkat jadi ini ini yang buat telur jadi kenapa saya bukannya promosi ya kenapa saya lebih suka kitchen eat karena yang setahu saya itu itu dia jarak antara whip sama mangkoknya di sini ya itu one penny dia bilang jadi one penny itu kayak satu koin jadi segini jadi kalau saya ngocok mereng atau ngocok makarun ya adonan putih telurnya makarun itu kita nggak usah sampai gini-giniin lagi gini-giniin lagi biar dia sampai ke bawah jadi kalau kitchen eat itu keunggulannya di situ tapi kalau misalnya teman-teman tahu merek yang lain yang seperti ini juga ya boleh komen ya jadi ininya seperti ini kemudian ini nyopotnya gimana mestinya bisa langsung dicopot kenapa oh diputer ya lupa saya oke berarti masih diputer ya dikunci baru diputer baru dibuka kita coba yang kaca ya ini nya kita buka dulu berarti kondisinya semuanya oke nah eh salah 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 nah nah gini ya nah nanti coba kita lihat nah teman-teman kelihatan nggak bawahnya dia deket banget jadi istilahnya itu hampir nggak ada celah nih nih di sininya nih di biternya ini ya jadi kita kalau kocok putih telur untuk makarun atau mereng ya itu jadinya bagus banget dia teraduk sampai bawah ya kita nggak usah sampai skrep-skrep lagi sampai berkali-kali gitu jadi saya sukanya seperti itu kita coba nyalain ya sekarang ya jadi ini untuk rumah tangga bener-bener oke banget ya tapi kadang-kadang buat usaha juga bisa tapi nggak bisa dalam untuk kapasitas besar ya oke kita coba kita balik ya nih dia kecepatannya kelihatan nggak kecepatannya 0 1 2 4 6 8 10 ya kita coba tuh oke loh dia bener-bener di bawah bisa nah ini nomor 2 oke kapasitasnya ya kapasitasnya 30 kuning telur cukup tapi kalau roti saya sarankan setengah kilo tepung aja bisa jangan lebih ya nanti kerjanya mesinnya kasian kalau untuk bolu kan dia nggak nggak keras adonannya itu masih mending bisa mungkin sekitar 20 sampai 30 kuning telur masih bisa oke gitu aja video unboxing dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang berencana mau membeli mixer mudah-mudahan berguna informasi yang saya sampaikan tadi ya jangan lupa subscribe ya sama komen mau dikasih resep apa nih bolu-bolu apa karena nih saya udah udah punya yang transparan jadi nanti kalau saya kocok bolu itu pasti kelihatan dari sini ya adonannya oke sampai jumpa